Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mengasaskan bangunan rumah tangganya dengan mawadah dan rohmah. Dalam rangka menyelaraskan cita-cita berumah tangga. Keselarasan rumah tangga adalah ketika pilar-pilar rumah tangga itu dibangun atas asas mawadah dan rohmah. Mawadah dan rohmah itu adalah pilar utama rumah tangga. Ketika rumah tangga ini ada asas dua ini, maka akan lahir yang namanya keluarga sakinah. Mawadah menikah artasipun apa, rohmah artasipun apa, sakinah ya apa. Maksudnya harus diperlukan apal atau ini. Apalukan apal atau yang lain. Maknanya sakinah, maknanya mawadah, maknanya rohmah pun mengerti itu. Loh, kok berlukan? Hanya bingung, 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 bingung. Kenapa mereka mengerti itu? Kemang, saya mengerti para rohmah? Tidak. Jadi dia masih seperti apa yang membuat rohmah itu. Sakinah, mawadah, marohmah Jadi, saman sering kerungut Maksudnya tidak ada apa? Wih, kalau tidak jujur teman ya Jadi, Sakinah ini Seorang tertip berdaksi itu nomor 3 Sepindah mawadah Kaping kalih rohmah Seorang tertip berdaksi Sakinah, asli tertip berdaksinya begitu Kenapa begitu? Seorang tertip berdiri Maksudnya, mawadah Maksudnya, artinya Maksudnya, mereka cinta Ya Rumah tangga mereka Biasanya, di zaman saat ini Kuluh sampan KB Alami, mereka Diawali oleh rasa saling mencintai Nah, rasa itu Kalau di bahasa Arab kan Maksudnya, mawadah Maksudnya mereka Jadi, mawadah mereka saling mencintai Maksudnya Nah, ada hubungan rumah tangga Kok pasangannya Saling mencintai Besar harapan Kelanggengannya rumah tangga ini Bisa dipertahankan Tapi, kalau tidak Saling mawadah Saling mencintai Susah diharapkan Kelanggengannya Hubungan sebuah rumah tangga Maksudnya, maka Maksudnya, mawadah itu Jadi, pilar utama Dalam mengusung Nilai-nilai Kelanggengan sebuah rumah tangga Siji Loro rohmah Loro rohmah Ini maknanya Walas asih Ini satu akar Dengan rohman Maksudnya, itu Rohmah Rohman Sama itu Nah, rohmah ini Cintakasih Artinya Suami istri Kudunduwe Walas asih Bersama Saling sayang Menyayangi Saling asih Mengasihi Ketika ada Suami istri Kok Saling sayang Menyayangi Asih Mengasihi Kujenangannya suami istri Wish nanem Pilar Rohmah Lah, kok suami istri Kok orang Walas asih Karu pasangannya Lah Kecil Harapan Kelanggengannya Hubungan pasangan Niku Tapi ketika Kasih sayang Kewelasan Niku Taseh Ada Bersemayam kuat Dan mengakar Menghujam Di sanubari masing-masing Kelanggengan rumah tanggane Insyaallah Bisa diharapkan Bees Nah Mawadah Itu Kerjane Ini wilayah Mawadah Niku kerjane Ke fisik Nek roh Mah kerjane Kepenunayan hak Maksudnya Maksudnya Yang seneng Ini kan lebih ke fisik dulu Peripatik Jano ranahani Nah Sontohnya itu dulu Ya Karena ya orang Ngerti kan Ngerti sampan Jasane Calon istri Sampan Belum jadi suamini Sampan kan Ngerti ini kan Pokoknya Si Mas Anujan Embuh banget Ya Allah Ngangen Misalnya seperti itu Ya kan Itu Mawadah Roh Ya Kudung ngerti Roh Nah itu Mawadah Jadi sifatnya fisik Atau Material Itu Lebih kepada Mawadah Jadi timbul Cinta Belum kasih Nanti kasih Rohmah nanti Cinta itu ditimbulkan Karena hal-hal yang Berbau material Fisik Kekayaan Pangkat Kedudukan Dan seterusnya Itu Timbul rasa Cinta Nah Rohmah itu Lebih ke Jasa Ngeten Ketika Uang itu Diwai jasa Bentuknya apa saja Apa ditulungi Apa dipenuhi haknya Dan seterusnya Itu Kemudian akan Timbul Apa jenengane Melas Asih Sayang Sayang Melas dan sebagainya Nah Nek Mawadah Rata-rata Niku Umurnya sangat Terbatas Tapi Nek Rohmah Tidak boleh terbatas Oleh ruang dan waktu Kalau Mawadah Karena Ketika Materialnya Menyusut Mengurang Aus dan sebagainya Itu seiring itu Kan Aus juga Rasa Cin Nah Sejauh Rika Ngesuk umur Petong puluh tahun Bapaknya ya umur Petong puluh tahun Rika umur Sewidak lima Pipi ini Wespada Ayo ya Masih enggak cinta itu Saya kira enggak ada Karena memang cinta kerjanya Itu ke material Ke fisik Ke hal-hal yang Bisa dilihat Dirasa Ataupun Didengar Itu Namanya Kerjanya cinta Ke sana Lah Ngomong-ngomong Masalah Kerjanya Mawadah itu Ke sana Itu sangat Sangat terbatas Biasanya Pengalaman Pak Ustadz juga Ini Itu mungkin Bulan Sue-sue ini Tahun lah Tahun apa Tahun Lepas dari itu sudah Jadi Rasa cinta itu Sudah berkurang Mungkin Maekaruhaku juga Demikian Itu Itu Rumus Enggak terbantahkan Itu rumus Rumus apa Pak Ustadz ya Asmar-asmar Ya rumus asmar Terbatas Nah kemudian Yang bisa mempertahankan Hubungan rumah tangga tetap solid Itu yang pilar kedua Yaitu rahmah Rahmah itu Timbul dari Penunaian hak masing-masing Ketika Pasangan itu Sudah menunaikan hak masing-masing Maka akan Timbul ke ulasan Contohnya Yang rahmah itu Ngumbali kelambi Nengong Petolesan Nengong Nyiapakan sarapan Nengong Siang sore Natakna turun-turun Nengong Nyapokna umah Apa segala macam Natakna duit Enggerpas anah ya Mak Enggerpas anah ya orang Tata-tata apa Enggerpas anah Maksudnya Tata-tata Nengong Tata-tata Mesti timbul Ya Allah Bapaknya Kesel banget Rengap-rengap Ya Allah Melasik Timbul seperti itu Jadi welas itu Ditimbulkan karena Penunaian hak masing-masing Nah ini tidak boleh Tidak boleh hilang Makanya Jangan Apa namanya Salah Bahwa ketika ada Pengabayan hak Dari salah satu pasangan ini Kemudian akan rentan konflik Internal hubungan suami Istri Pes Ngoterniku Nek wisma wadah dicekeli Rohmah dicekeli Tenan Artinya masing-masing bisa menunaikan hak Dalam arti menjalankan kewajiban Jadi hak dan kewajiban Berarti ini hak dan kewajiban Hak itu miliki siapa pasangannya Ya hak itu Lah seng wajib menjalani pasangan berikutnya Misalnya Kulau kali maen Maen dua hak Seng wajib saya Laksanakan Saya punya hak yang wajib dilaksanakan oleh istri saya Nah jadi saat saya menunaikan hak istri Itu berarti saya lagi menunaikan kewajiban Karena menunaikan hak istri itu wajib Contoh memberi nafkah Saya memberi nafkah ke istri saya Berarti itu saya lagi menjalani kewajiban Dan saya berupa memberi nafkah Istri melayani saya Menyiapkan sarapan dan seterusnya Itu hak saya Istri saya lagi menjalankan kewajibannya Itu ya jelas ya Nah ketika dua pilar ini sudah terusung dengan balance Dengan seimbang Maka akan muncul dengan sendirinya Sakinah Sakinah itu artinya Tenang Keluarga yang Sakinah adalah keluarga Yang mengasaskan Bangunan rumah tangganya Dengan mawadah dan rohmah Sakinah hanya akan bisa lahir ketika ada mawadah dan rohmah Ketika mawadah dan rohmah tidak berkenan menjadi bedan dan dokter Untuk lahirnya si Sakinah Maka tidak akan pernah Sakinah itu lahir Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi